Ya, pemirsa pada pulang Ramadan ini, pemerintah kota Jambi terus memantau perkembangan harga panpokok di pasar tradisional. Pasalnya beberapa komoditi seperti capai, daging, dan telur sudah mengalami lonjakan harga. Pemerintah kota Jambi dan tim pengendalian inflasi daerah atau TPD kota Jambi terus memantau perkembangan harga dan jumlah pasokan panpokok di pasar tradisional, distributor, dan sualayan saat pulang Ramadan. Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga yang cukup signifikan. Ketua TPD kota Jambi Ridwan mengatakan, minggu pertama pulang puasa ini memang ada beberapa komoditi yang sudah mengalami lonjakan harga. Salah satunya daging segar yang mencapai Rp150.000 per kilogram. Komoditi capai dan telur ayam, namun kenaikan harga tersebut masih flu aktif atau masih wajar. Pihaknya juga akan menekan para distributor di kota Jambi agar tidak menaikkan harga, sehingga harga tetap stabil di pasar. Pasalnya, jika komoditi terus meningkat, akan berdampak pada tingginya angka inflasi di kota Jambi. Tim TPD dan Satunya Semangat akan memantau hal tersebut dengan distributor agen. Kami minta juga perindah untuk memanggil para distributor agen agar coba-coba jangan menaikkan harga sebagu dan lain-lain. Keinginan kita, kita jaga bersama untuk mengawasi termasuk media dan lain-lain. Ridwan menyebutkan, sejauh ini jumlah pasokan daging, capai, dan telur ayam di kota Jambi masih cukup. Namun pihaknya akan terus memantau dan melakukan sidak pasar untuk mengintervensi harga panpokok.